Saya kasih satu ayat, tapi ini rahasia saja di antara kita ya. Suami, istri, bahkan anak, yang kehidupan rumah tangganya dia lakukan untuk menaati Allah dengan sifat ihsan, itu bukan hanya di dunia Allah jaga, di akhirat semua diminta bergandengan tangan masuk ke surga. Itu langsung ayatnya turun, tidak pakai hadis lagi. Dan diminta oleh Allah untuk difiralkan melalui Rasulullah SAW. Itu ada di Quran surah ke-13, ayat 23-24. Quran surah ke-13, ayat 23-24. Saya agak cepat. Ada satu keluarga besar yang nanti akan masuk surganya lewat pertengahan surga, Taman Aden. Jadi surga itu nanti ada delapan tingkatan bu, mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah untuk memasukinya insyaAllah. Itu dari surga paling bawah sampai Firdaus ke atas. Nanti di antara ini ada tempat indah di tengah-tengah, itu Taman Aden namanya, surga Aden. Nanti masuknya lewat situ, tapi yang paling menarik keluarga besar ini tidak diperkenankan oleh Allah berlama-lama dalam hisab. Cepat masuk lewat Taman Aden. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyambut mereka di setiap pintu surga. Sampai naik ke tempat tertingginya. Jannatu adni ya dhulunaha. Ada satu keluarga besar diperintahkan oleh Allah, masuklah lewat surga Aden kalian seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Waman solaha min aba'ihim. Dan nak, tolong gandeng bapak ibumu yang soleh itu. Jadi ternyata, mohon maaf ibu, keluarga hebat ini telah menyiapkan satu anggota keluarganya menjadi perwakilan di akhirat untuk menjadi kebanggaan membawa keluarga besarnya ke surga. Tapi semua soleh. Jadi semuanya menjadi keluarga ihsan. Ayahnya ihsan, ibunya ihsan, anaknya ihsan. Tapi semua sepakat ada satu yang ditampilkan di akhirat jadi kebanggaan. Dan anak inilah ternyata yang disiapkan oleh orang tuanya, mengganding orang tuanya, pasangannya, dan semua adik-adiknya, kakaknya masuk ke surga. Dan itu sekarang kurikulumnya sedang berlangsung digesah. Mungkin tidak banyak orang tahu ya. Ini ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu, kurang lebih tiga bulan yang lalu, ini sedang diintensifkan program satu rumah, satu ahli Al-Quran. Di setiap rumah itu mesti ada satu ahli Al-Quran. Setiap rumah. Dan itu bacaan yang sangat hebat, karena memang salah satu yang dimaksud ayat ini adalah ahli Al-Quran. Itu bisa diketahui di tafsir Quran surah ke-35, Fatir, di ayat ke-33. Yang ayatnya dibuka persis dengan ayat ini. Jadi kalau di Ar-Ra'adu ayat 23, Di surat Fatir, itu sedang menceritakan kisah ahli Al-Quran. Di ibu soleh, gak hafal Quran. Ayahnya soleh, gak hafal Quran. Tapi ibu dan ayahnya, suami, istri, menyiapkan anaknya. Minimal ada satu yang jadi ahli Al-Quran. Itu begitu tampil saat hisab. Kata Allah, jangan berlama-lama. Diizinkan memberi syafaat dengan Qurannya, Untuk menggandeng langsung ayah ibunya, Masuklah ke dalam surga. Dengan pasanganmu, perhatikan. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ Tidak tanggung-tanggung, satu keluarga besar bawa semua olehmu. وَالْمَلَاِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّبَابِ Dan diperintahkan semua malaikat berbaris di setiap pintu surga. صَلَمُونَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ Untuk mengucapkan selamat. Selamat ya, karena Bapak, Ibu telah sabar menjalani kehidupan dengan Ihsan saat di dunia. Saat orang lain mencari dunia, Anda berusaha menaati Allah. Saat orang lain mengejek berjilbab, Anda mempertahankan jilbab. Tapi bukan karena tren. Bukan karena maaf ya, ada status baru tentang model hijab lalu Anda berjilbab. Tidak. Jilbab itu dikenakan karena menaati Allah. Anda mengenakan jilbab itu karena ingin ibadah kepada Allah. Bukan sekedar ditutup. Anda memakai cadar itu ingin beribadah kepada Allah. Bukan sekedar ingin ditutup. Anda berumah tangga itu untuk menaati Allah. Bukan sekedar ingin membangun kehidupan dalam samara. Ibu menyekolahkan anak itu karena Allah. Bukan sekedar dia menjadi pintar. Makanya mustahil Anda menyekolahkan anak ke tempat yang tidak Allah sukai. Ibu pengen anaknya dekat dengan Allah. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Solat tidak diajarkan. Ngaji tidak diajarkan. Dia pintar dunia. Ya. Tapi tidak punya bekal akhirat. Yang begitu banyak, Bu. Yang belum beriman juga banyak. Yang begitu. Lalu apa fungsinya iman yang ibu miliki? Itu poinnya. Anda mengerjakan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah. Dan kita merasa dilihat oleh Allah. Walaupun kita tak mampu menatapnya. Itulah, Isa. Itulah. Kalau dibiasakan begitu. Insya Allah keberkahan itu akan menyelimuti kehidupan kita semua di dunia sampai akhirat. Ya. Contoh begini. Ini minum ini kalau berkah. Ini tidak perlu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dua teguk jadi energi. Dan cirinya apa? Sesuatu yang berkah. Itu bisa mudah digunakan beramal soleh. Ibu makan nih. Sehari berapa kali? Hah? Sehari berapa kali? Tiga kali. Alhamdulillah. Bisa berapa ayat baca Al-Quran dari makanan itu? Berapa jus? Eh, malu sama Allah. Ada orang yang bahkan gak nemukan makan dari pagi sampai malam. Dia bisa menghatamkan Al-Quran minimal lima jus seharinya. Anda Allah kasih makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, tapi energi dari makanan itu tidak membuat kita untuk bisa beramal soleh. Itu mesti takut. Ada sesuatu yang salah di makanan itu. Baik. Sehari minum? Nah sekarang jadi mulai lambat jawabnya ya. Sehari minum berapa liter? Hah? Ya itu kan baru air beningnya kan? Belum jusnya. Hah? Dari minuman itu, maaf, berapa sholat sunnah yang bisa dikerjakan? Bisa tahajud malam gak? Berapa kali sholawat pada Nabi dalam sehari? Katanya ingin dicintai Rasulullah. Ingin bertemu Nabi di surga. Tapi untuk sekedar sholawat, sehari pun belum bisa dilakukan. Patut ditanyakan, ini makanan minuman diri dari Allah tidak? Coba cek pulang dari sini, buka lemari pakaian. Cek berapa banyak pakaian yang ada di lemari itu. Pertanyaan saya satu. Satu. Apakah semua titipan pakaian itu sudah pernah dipakai ibadah untuk mendekat kepada Allah atau belum? Makanya saya selalu katakan pada teman-teman, kalau punya sesuatu yang baru, pakai sholat dulu. Pakai baca Quran dulu. Sehingga ketika ditanya di akhirat, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan, lisannya di kunci, al-yawma nakhtimu'ala afuahim. Pakaiannya bicara. Ya Allah, aku didapatkan dari rizki yang kau berikan lewat sini, dan aku pertama kali digunakan oleh si fulanah itu untuk menyembahmu di masjid itu, ya Allah. Itulah ikhsat. Jadi kalau selama ini ada kekayaan, tapi tidak menghasilkan ketenangan, tolong dicek mungkin bukan belum banyak hartanya. Belum banyak ihsannya. Kalau selama ini, maaf, maaf, maaf sekali. Ada masalah yang tidak pernah tuntas. Padahal kedudukan tinggi, jabatan juga tinggi, harta melimpah. Tapi kayaknya ini masalah kecil ke orang lain yang dengan senyum selesai. Ini gak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya takwanya. Bukan hartanya. Jelas sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.